. Info fenomena ikan naik ke sejumlah daratan dan air laut yang mendadak surut di sejumlah wilayah pesisir laut Indonesia hari ini. Beberapa hari ini, warga Indonesia yang berada di pesisir pantai digempar dengan adanya fenomena ikan yang naik dari lautan ke darat di beberapa perairan di Indonesia yang terjadi dalam beberapa hari hingga sekarang ini. Tak hanya itu beberapa pesisir laut pun tiba-tiba saja surut, di mana ikan-ikan laut naik ke daratan dan air laut surut itu membuat warga khawatir akan adanya gempa megatras. Wilayah yang terjadi fenomena ikan naik ke daratan itu seperti terjadi di perairan Cianjur Selatan, perairan Banteng, tepatnya di Kabupaten Lebak, Tasikmalaya, Garut, laut di Jakarta Utara, Pantai Banyuwangi, Jawa Tengah, perairan Laut Bengkulu dan sejumlah perairan lain di Pulau Jawa. Seperti video yang menunjukkan jutaan ikan terbang ke daratan di pesisir pantai Jawa Barat, termasuk pantai Cipatujah, Tasikmalaya, beredar di media sosial. Terlihat juga air laut yang surut terjadi di wilayah pesisir pantai Bengkulu, Bali, Lampung dan pesisir Laut Jawa Timur. Salah satunya video tersebut diunggah oleh akun Rofektaurus. Fenomena laut surut yang langka terjadi di wilayah kerasakan Jawa Timur pada tanggal 1 September tahun 2024, ucapnya. Nampak ikan-ikan terjebak di daratan akibat air laut yang surut. Nampak juga air laut surut di wilayah pesisir pantai Pangandaran, Jawa Barat. Terlihat sebuah perahu yang tergeletak di laut yang surut. Diunggah oleh akun Hendrak pada tanggal 1 September tahun 2024. Namun belum ada konfirmasi tentang penyebab terjadinya air laut yang tiba-tiba surut di beberapa wilayah di Indonesia tersebut. Selain itu nampak video fenomena ikan naik ke daratan tersebut terjadi di pantai Santolo, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diketahui video viral warga mengambil ikan yang naik ke daratan itu terjadi dalam beberapa hari ini. Perwakilan Forum Relawan Penanggulangan Bencana Garut Selatan, PB Garsel, IP Mupliana mengatakan, masyarakat setempat menjuluki ikan-ikan kecil itu sebagai si hejo tonggong. Ikan laut yang sampai ke darat memang paling seru terjadi di perairan Banyuwangi, Jawa Tengah dan Garut, Jawa Barat. Warga di sana dengan begitu mudah mengambil ikan-ikan tersebut. Mereka yang berada di sekitar lokasi langsung memunguti ikan-ikan yang berserakan. Peristiwa ini juga terekam dalam video amatir yang tersebar melalui aplikasi percakapan WhatsApp dan media sosial. Fenomena ikan laut naik ke daratan sontak mendapat tafsiran beragam dari masyarakat. Umumnya publik mengkaitkannya dengan isu megatras sebagaimana diperingatkan badan meteorologi, klimatologi dan geofisika, BMKG. Benarkan ini pertanda akan terjadi bencana alam besar, tsunami, seperti yang sedang hangat dibicarakan. Berdasarkan analisa terjadinya ikan naik ke daratan itu dikarenakan beberapa faktor di antaranya, yakni adanya kejaran predator, kadar oksigen perairan yang rendah, ada zat pencemar, atau adanya perubahan kualitas air yang menyebabkan ikan tersebut merasa tidak nyaman. Adanya perubahan suhu dalam air dan arus laut juga bisa menjadi penyebab lainnya. Selain itu, para ahli pun ada yang menyimpulkan fenomena ikan peterbangan ke daratan dipengaruhi perbedaan oksigen dan suhu air. Di samping itu, dikarenakan fenomena alam atau proses upwilling yaitu adanya perbedaan kandungan oksigen dan suhu air di dasar laut dan permukaan laut. Sehingga ikan naik ke permukaan untuk mencari oksigen, fenomena ini biasanya terjadi saat menjelang musim hujan. Peristiwa ikan naik ke darat yang menyita perhatian publik belakangan ini jangan terlalu memfonis bahwa itu pertanda megatras akan benar-benar terjadi. Namun jangan juga terlena dan menganggap itu hal biasa, sebab kewaspadaan akan meminimalisir resiko yang akan dialami. Saat ini BMKG menegaskan fenomena tersebut bukan pertanda akan terjadinya gempa bumi atau tsunami. Masyarakat pun diimbau agar tidak resah dan panik untuk fenomena air laut surut saat ini masih dalam pengkajian. Bunkan